mereka memperkenalkan introducing the cockroach theory of crypto you guys welcome back everyone to black one terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman kita berbicara mengenai Bitcoin yang dianggap kecoa ini seperti kecoa digital yang justru membuat kita kaya kalau kecoa pada umumnya itu kan hal yang menjijikan akan tetapi menurut the ekonomis disini mereka memperkenalkan introducing the cockroach theory of crypto kenapa Bitcoin ini hampir 150% naik di dalam tahun ini kita tahu bersama kecoa ini merupakan hewan yang mampu berevolusi dan susah untuk dibasmi kemampuan mereka ini tidak terbendung bahkan di masa depan semakin sering dibasmi mereka ini tampak semakin kuat terhadap bahan kimia yang digunakan untuk membasmi mereka dan menarik dari hal ini adalah postingan dari ada apa dengan Bitcoin menyatakan rangkuman dari majalah the ekonomis tersebut mengenai memenggal kepala itu tidak berhasil memenggal kepala kecoa maksudnya di sini dan apa yang sudah terjadi itu adalah dianalogikan sebagai Chang Peng Zhao dan Sam Bankman itu yang merupakan pemimpin di industri ini yang akhirnya dipenggal atau ditangkap dipermasalahkan secara hukum Chang Peng Zhao dan Sam Bankman ini yang merupakan pendiri bursa kripto terbesar atau exchange terbesar di sini mereka yang sedang menunggu hukuman atas kejahatan dianggap seperti itu terutama Chang Peng Zhao yang dianggap melakukan kejahatan kalau Sam Bankman nya ini udah udahlah kita sudah tahu seperti apa kejadiannya akan tetapi untuk Chang Peng Zhao ini masih ada pro dan kontra tetapi teman-teman sebagai pendiri dari exchange terbesar mereka menunggu seperti apa para regulator akan mengambil tindakan tegas akan tetapi tidak hanya bertahan kripto di sini ataupun si Bitcoin secara khusus di sini tidak hanya dia bertahan melainkan dia justru melonjak lebih tinggi kita masih ingat bahwa kejadian FTX itu di bulan November yang menyebabkan harga Bitcoin itu dari kisaran 20.000 itu langsung terjungkal hingga level 15.000 dollar pada saat itu dan bertahan sampai di Januari di sini 16.000 dollar dan akhirnya dia terjadi kenaikan sampai seperti yang kita bisa lihat sekarang ini pada level 42.800 dollar kemudian teman-teman sifat yang tidak dapat dihancurkan ini sudah tertanam di dalam teknologi terutama Bitcoin ethereum ataupun koin lainnya ini kan bukan perusahaan mereka ini tidak bisa bangkrut ataupun ditutup karena mereka di sini menggunakan blockchains yang memelihara database transaksi ataupun transaksi ini diperifikasi oleh jaringan komputer yang terdesentralisasi kemudian diberi insentif untuk terus mempertahankan jaringan ini dengan adanya token baru ataupun insentif-insentif seperti itu dan jika selama ini dia ini dianggap sebagai siklus boom and buzz semakin jelas disini bahwa meskipun terjadi volatilitas yang cukup tinggi dia itu tidak mirip tidak sama bahkan dengan kejadian tulip mania yang pernah terjadi di era 1630-an ataupun kejadian bini babies yang di 90-an awal karena nyatanya semenjak peluncuran Bitcoin semenjak 2009 sampai hari ini itu sudah mendapatkan total kenaikan yang luar biasa mengalahkan pergerakan-pergerakan dari aset-aset lainnya jadi bolehlah secara naluriah orang merasa jijik ini kalau melihat kecoak yang betulannya kemudian terlepas dari kekurangannya si kecoak ini juga serangga ini kan juga punya manfaat seperti mengubah bahan yang membusuk ini menjadi nutrisi dan bahkan dia juga memakan hama lain seperti nyamuk ini salah satu contoh akan tetapi dalam hal ini analogi tentang si kecoak dengan kripto ataupun si Bitcoin ini merupakan salah satu alat untuk kita bisa mendiversifikasikan portfolio kita dan menjaga keamanan aset kita di bawah rezim-rezim yang curang yang jahat seperti contohnya inflasi seperti contohnya pemerintah pemerintah yang nggak beres mengurus ekonomi demikian ringkasannya teman-teman dalam hal ini kemudian untuk pergerakan harganya kemudian si Bitcoin yang dianggap kecoa ini ini sudah melalui momen yang luar biasa dari penurunan yang sempat terjadi di November 2022 kemudian awal Januari dia terjadi kenaikan sekarang ini akan ada terjadi semacam crossing disini yang menarik karena SMA 50 ini akan crossing untuk pertama kali setelah berhasil meng crossing SMA 100 terakhir adalah SMA 200 yang mingguan disini teman-teman dan ini akan menjadi momentum terbesar untuk pergerakan harga Bitcoin menurut saya disini inilah akan pertanda secara historis momentum terbesar ini akan dimulai karena kalau kita lihat juga untuk yang time frame hariannya saja disini sudah terjadi inverse head and shoulders untuk pergerakannya si Bitcoin pertanyaannya disini apabila skenario ini sudah terjadi seperti ini mampukah si Bitcoin ini akan mewujudkan 49k target dalam time frame yang satu harinya disini coba teman-teman tulis di kolom komentar seperti apa pendapat kalian dalam hal ini kemudian teman-teman ketika harga Bitcoin ini meskipun sedikit terkoreksi harga Bitcoin kali ini 42.800an dolar ada satu berita yang menarik disini yang ingin saya bahas juga mengenai evolusi dari si Bitcoinnya sendiri karena ada ordinals disini OKX CEO mengatakan bahwa dia ini didesak atau diminta melalui Twitter ataupun melalui teman-temannya dia untuk melakukan listing terhadap Bitcoin ordinals atau BRC 20 karena market capnya ini terjadi kenaikan 30% hanya dalam waktu satu hari teman-teman ternyata CEO dari OKX disini luar biasa hati-hati artinya dia tidak mau mengambil keputusan yang tiba-tiba kemudian dia memasukkan aset-aset tertentu listing di exchange-ka karena mereka ini ketelitian itu diutamakan ataupun fundamakan dalam hal ini dia akan mempelajari dulu sebelum akhirnya dia akan mengambil keputusan jadi menurut dia kehatian dalam kripto ini terutama di listing token baru ataupun listing aset-aset baru itu untuk menjamin keamanan dana dari para konsumennya dia ataupun pengguna exchange tersebut teman-teman dan satu hal yang menarik juga disini ini berkaitan dengan BRC 20 ataupun ordinal study Bitcoin based NFT ini itu ternyata jauh lebih diminati daripada Ethereum ERC 721 NFT teman-teman dalam hal ini para kolektor NFT setampaknya lebih senang kalau mereka itu punya aset digital yang berbasis dari si Bitcoinnya sendiri dan popularitasnya ini semakin naik teman-teman semenjak awal tahun dari Januari kemarin sampai Februari Maret itu luar biasa dan sekarang ini hype lagi kemudian kita tinggalkan sebentar Bitcoin ataupun ordinal Bitcoin yang dianggap kecoa digital tadi ataupun ordinal sekarang ini coba kita lihat seperti apa market dari altcoin secara keseluruhan disini yang menarik disini dia membandingkan disini mengenai grafik dari crypto total market cap yang mengeksclude BTC artinya tidak ada BTC disini secara historis terjadi spike yang luar biasa pada momentum yang sama seperti pada saat ini di 2024 ini 2020 sebelum halving terjadi kejadian yang luar biasa naik ini untuk crypto total market cap disini semua alt disini kecuali Bitcoin sampai pada level 1,7T 1,7 triliun dan sekarang ini terjadi pola yang sama baik di MACD ataupun di candle nya dan disinilah kita mulai membayangkan akan naik sampai berapa triliun untuk crypto total market cap yang mengeksclude BTC disini teman-teman karena pada hari ini pun ketika Bitcoin ada sedikit penurunan coba kita lihat yang tampaknya ya yang potensial akan bergerak disini untuk chat satu harinya disini ada Matic Network disini yang sudah berada di resistance dan diekspektasikan menembus resistance ini untuk bikin support baru disini dan itu harapan kita ekspektasi kita disini kemudian yang berikutnya adalah disini Sunbox yang sudah menembus resistance disini kita tinggal tunggu dia penutupan candle hariannya dan semoga dia bisa menutup di atas resistance disini dan menjadikan ini sebagai support kemudian yang terakhir disini ada Theta Token Theta Network yang sudah menembus resistance nya dan diekspektasikan akan terus terjadi kenaikan dan ini untuk dipantau jadi ada tiga koin disini Matic Network kemudian ada Sandbox dan ada Theta Network untuk kita pantau seperti apa pergerakannya ke depan ini teman-teman dan sebagai kesimpulan saya disini karena Bitcoin ini memang tidak bisa dibunuh tidak bisa dibasmi berdasarkan teori dari The Economist mengenai cockroach theory of Bitcoin semakin menguat narasi si Bitcoin ini mengenai bullruns nya segala macam di 2024 ini ditambah lagi di Januari ada posibilitas yang semakin kuat mengenai persetujuan dari Spot Bitcoin ETF kemudian di belakang Spot ETF itu juga muncul spekulasi mengenai Ethereum Spot ETF juga yang diajukan dan sekarang ini sebagai penutup video kali ini ada XRP juga yang diisukan akan ada XRP Spot ETF teman-teman ini semakin menarik untuk kita melihat seperti apa pergerakan Bitcoin di tahun 2024-2025 big moment nya sudah ada disini seperti saya katakan tadi ini sudah berada di big moment kita disini untuk melihat pergerakan ini akan tetapi teman-teman bahwa akan terjadi koreksi itu adalah hal yang healthy dalam hal ini sangat-sangat sehat apabila terjadi koreksi dan untuk itulah kita bersiap-siap dan sekian video kali ini teman-teman sampai jumpa di update yang berikutnya in the meantime let's enjoy the ride guys salam Black Juan peace my friend